Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel MJR Terasing Tunit Channel yang membahas masalah perbaikan sepeda motor tune up dan board up sepeda motor Oke sahabat semuanya kali ini saya akan membahas seputaran motor 2 tak Dan untuk seputaran motor 2 tak sekarang ini akan saya bahas di bagian settingan untuk blok kop Atau blok silinder 2 tak kawan-kawan Jadi saya akan membahas masalah ukuran atau cara menentukan lebar squeeze untuk blok kop motor 2 tak kawan-kawan Karena seperti kawan-kawan ketahui motor 2 tak adalah motor yang sangat ditentukan sekali kinerjanya Dengan blok kop atau blok kepala head silinder ini kawan-kawan Apabila kawan-kawan merubah dengan gagal blok kop selinder ini kawan-kawan akan sangat percuma sekali Karena tenaga motornya akan hilang kawan-kawan Nah ini dia Ini yang akan saya bahas sekarang adalah Lebar dari squeeze kawan-kawan Jadi seperti yang saya kasih panah itu Nah ini adalah yang akan kita bahas sekarang kawan-kawan Jadi cara membahasnya sangat mudah sekali dan cara ini adalah cara sederhana saya Jadi sebenarnya ada beberapa rumus yang bisa diterapkan di cara men-setting lebar squeeze untuk motor 2 tak ini kawan-kawan Tapi karena saya mau berbagi dengan ilmu yang saya dapatkan di lapangan dengan cara sederhana Alangkah baiknya saya berbagi dengan cara sederhana saja agar mudah dicerna kawan-kawan Dan untuk menghitung lebar squeeze itu kita tidak bisa lepas dari piston kawan-kawan Jadi piston Piston ini harus disertakan Atau kita harus mengetahui diameter dari ukuran piston yang kita pakai kawan-kawan Seperti itu Jadi ada rumus yang diterapkan Rumus sederhananya yaitu Rumus menentukan lebar squeeze ya Disini saya tulis saja Jadi Rumusnya adalah Rumus sederhananya adalah 45 sampai 55% Dikali Dikali Diameter piston Disini ya Atau dikali lebar muka piston ya Disini saya tulis LP piston jadi lebar muka piston Jadi Itulah rumus pertama yang kita terapkan dulu Kenapa saya ambil ukuran 45 sampai 55% Dikali lebar muka piston Karena untuk ukuran ini adalah Ukuran yang sering kita terapkan Dikala motor kita mau bagus gasingan atas dan gasingan bawah Jadi pick power bawah dapat Dan power atasnya pun bisa dapat Begitu kawan-kawan Tapi ini hanyalah settingan yang bisa diterapkan Rumus saja ya kawan-kawan Dan itu Ada beberapa faktor Dari settingan-settingan yang menentukan juga Tapi Rumus ini sangat membantu sekali Sangat Berpengaruh sekali Kalau kita menentukan lebar squeeze nya Nah jadi Untuk Apabila kawan-kawan mau berada di gasingan Atas Apabila motornya mau berada di gasingan atas Seperti halnya untuk motor-motor drag gitu Jadi ukurannya 45% Dikali lebar muka piston Nah ini batasannya ya 45% itu Batasan paling atas Jadi 45% ke bawah 45% ke bawah itu Nah untuk yang Apabila sebaliknya Apabila mau bagus di gasingan bawah Menuju Atasnya kurang Tapi Dengan beberapa Faktor juga Jadi 55% Dikali lebar muka piston Begitu kawan-kawan Nah untuk 55% ini Ini adalah settingan Apabila mau pick power bawahnya bagus Begitu Jadi saya ambil 45 derajat 45% Sampai 55% itu Agar supaya gasingan motornya Bagus di putaran Bawah dan putaran atas Oke Nah bagaimana cara Menerapkannya Bagaimana cara Mengkalikannya Akan saya kasih contohkan Dengan diameter piston ini Ini adalah diameter piston Dari motor Satria RU Dengan diameter piston 56 mili kawan-kawan Oke Kita akan mulai contohkan saja Disini ya Kita tulis saja Jadi Rumusnya adalah Kita ambil Rumus yang Ini saja Rumus yang Bagus atas dan bawah Kita ambil batas Batas akhir saja ya Disini kita ambil Batas akhir 55% Jadi Hitungannya adalah 55% Disini ya Dikali 56 Lebar muka piston Sama dengan Nah dan Kita kalikan Hasilnya adalah 30,8 Nah Kenapa kok besar banget Nah kawan-kawan harus lihat disini Karena Sequish itu adalah Ada di sisi kiri dan sisi kanan Atau bisa dibilang diameter Jadi Angka yang tadi kita dapat itu Dibagi dua Nah ini hasilnya Dibagi dua Dan hasilnya adalah 15,4 Kawan-kawan Nah Jadi Angka inilah Yang dijadikan Menjadi Ukuran untuk Lebar Sequish Yang akan kita buat Di motor Yang akan kita garap Seperti itu Kawan-kawan Jadi 15,4 Mill Itu ya 15,4 Millimeter Itu adalah Lebar Sequish Oke Oke teman-teman Kawan-kawan Sampai disini Mungkin kawan-kawan Bisa paham Sampai disini Kawan-kawan Saya harap Bisa mengerti Dan Settingan ini Semata Batasan-batasan Yang sederhana Saja ya Jadi Menurut saya Hitungan ini Cara ini sangat Membantu sekali Untuk menentukan Peak power Dari motor yang Mau kita terapkan Dan Insya Allah Nanti Di video selanjutnya Ada lagi Jadi Settingannya Yaitu Menentukan Derajat Sequish Kalau ini Masih Lebar Sequish Nah Jadi Sebetulnya Untuk menentukan Peak power Yang bagus Itu Ada dua Cara Yang satu Lebar Sequish Dan yang berikutnya Adalah Derajat Dari Sequish Tersebut Nah Jadi Derajat Dari Sequish Tersebut Adalah Menentukan Lebar Atau Besar Dari Kubah Yang Berada Di Blok Silinder Ini Jadi Untuk Sekarang Kita Cukupkan Sekian Dulu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh